Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Kim Tan YHD Apa kabar semuanya? Senang sekali akhirnya gue Kim Tan Bakal kembali share pengalaman gue di dunia pelangi Dan kali ini gue punya sebuah pengalaman Main bertiga di sebuah hotel Wow, penasaran gimana ceritanya? Langsung aja yuk, mari kita mulai Jadi waktu itu ceritanya gue lagi staycation di sebuah hotel ya guys Kayak jauh-jauh sih masih daerah gue gitu Gue seperti biasa kalau staycation di hotel itu ya minimal 2 malam 3 hari Karena waktu itu gue boring banget Jadi gue putusin buat ya udahlah kayaknya gue better untuk mereleksasikan pikiran dan juga badan Mendingan gue nginep ke hotel So gue memilih sebuah hotel yang sudah biasa gue datengin Karena menurut gue hotel itu sangat nyaman dan strategis Pas tiba di hotel pun ya seperti biasa Gue menaruh barang-barang gitu Karena letak hotelnya itu di sebuah kota yang sudah gak asing lagi buat gue Alias kota itu emang bener-bener ya tau banget lah gitu Jadi gak ada lagi yang something spesial yang bakal gue tujuh gitu Beda halnya kalau misalnya gue staycation di luar kota Makanya pas tiba di hotel pun gue ya menikmati suasana hotel aja sih kebanyakan Jadi kayak rebahan terus nonton TV Jadi lebih kayak menikmati suasana hotelnya banget gitu Dan singkat cerita waktu itu karena gue check-in jam 3an Jadi menjelang sore gitu ya Setelah gue mandi dan siap-siap mau cari makan gitu Tak lupa gue selalu mengaktifkan aplikasi pelangi Apalagi suasananya gue lagi staycation kayak gitu kan Gue perlu juga ketemuan sama orang siapa tau ada kenalan baru Jadi ya untung-untungan sih Walaupun gue udah tau suasana dan kondisi orang-orang yang ada di aplikasi pelangi di daerah itu Setelah itu gue langsung cari makan Gue gak yoyo juga cari makan yang bisa lewat jalan kaki doang Karena gue pengen bener-bener meminimalisir gitu ya Apa-apa yang menggunakan kendaraan Dan gue akhirnya putusin buat makan bubur Setelah kelapa makan bubur gue nongkrong sebentar sambil ngerokok Sambil buka aplikasi pelangi juga Dan ternyata masih orang-orang yang sama Rata-rata sih ada yang nge-chat juga Dia make sure katanya Lagi di situ ya, lagi di situ ya gitu Ya iyalah gue langsung bales Ya udah gue langsung bilang aja lagi staycation gitu kan Setelah kelar ngerokok akhirnya gue kembali ke hotel Pas ciba di hotel Gue langsung rebahan sambil nonton TV dan suasana Karena gue pengen leluasa sore hari itu Gue pun akhirnya ngebuka ini Biar lebih santai gitu kan Selagi rebahan santuy kayak gitu Gue lagi buka aplikasi pelangi, Hornet Tiba-tiba ada dua akun yang deket banget Samping gue gitu di aplikasi itu Dan dua-duanya ini kok tumben deket sekali Langsung aja gue mau nge-chat Tapi dia salah satunya ada nge-chat gue duluan Dia langsung nge-pe gitu ya Dan dia langsung bilang gini sama gue Lagi di hotel juga ya katanya Terus gue langsung bilang dong Iya, emang kamu dimana di hotel juga ya? Iya nih katanya By the way dari mana nih? Gitu kan gue langsung cepok Mereka dari Jakarta ternyata guys Jadi lagi ada urusan di kota tempat tinggal gue tinggal gitu Mereka datang dari Jakarta kemalaman Dan langsung check-in Tapi kondisinya sama temennya itu Dia beda kamar guys Jadi dia sekamar, temen sekamar gitu Padahal mereka sama-sama Home rank, tapi beda kamar Ya gue tau siapa tujuannya Dan maksudnya mungkin Kali aja mereka nanti ada yang Kenalan buat ketemuan Jadi kalau misalnya masing-masing kamar kan Enak, gak mesti ada yang ngalah nantinya Lalu gue pencetingan sama dia Gue tanya rolnya apa Dan ternyata dia adalah seorang Oke Waduh kebetulan banget nih Dari foto profilnya pun Pas gue liat sih Orangnya cakep ya Putih gitu Kayak Chinese Itu gue langsung tudupin sama dia Ngajakin Mau fun gak gitu Boleh katanya Pas bilang dia boleh Ya oke Aku ke kamar kamu ya gitu Ya boleh aku di lantai 2 katanya Karena gue waktu itu di lantai 3 Dan dia di lantai 2 Jadi akhirnya gue putusin buat Menuju ke kamarnya Sebenernya sih gak ada rasa deg-degan ya guys Karena gue selalu pede Kalau ketemuan sama uke Biasanya Ya namanya udah sama-sama Satu frekuensi kan Kita nemuinya juga Ada rasa ketenangan doang Paling mungkin deg-degannya Kali kayak misalnya Takutnya mungkin Fotonya gak asli Atau gimana gitu Akhirnya gue jalan Menuju ke lantai 2 Naik lift Dan tak lama kemudian Gue udah di depan pintu Anak itu Dan pas gue Tekan bell Pas gue masuk Dan ternyata orangnya Yang mengeril orang itu guys Putih Cakep Dan juga Manis lah gitu Kayak orang Cina Pas gue masuk Kok ternyata ini Connecting room Jadi ada kamarnya tuh Ada 2 kamar yang Ada pintunya itu loh guys Jadi bisa nyambung gitu kan Pas gue masuk kok Connecting roomnya ini tuh Terbuka Dan gue langsung mikir Apa jangan-jangan Temennya yang disebelahnya Kali ya gitu Terus dia langsung nyuruh Ayo masuk silahkan Ah katanya Gue langsung masuk Gue langsung duduk Di atas bed kan Ya karena kan sempit Kamarnya itu Tiba-tiba temennya Yang disebelah itu Nyahut Dan dia gak ngel Kalau ada gue Gak tau dia ngomong apa Sama si anak ini gitu kan Setelah itu Tiba-tiba Pas ketika dia tahu Ada gue Dia langsung kayak Salting gitu guys Dan gue langsung Bahasa-bahasi Sama mereka Oh kalian berdua temenan nih ya Iya bertemenan katanya Dari Jakarta juga Iya Yaudah salam kenal aja ya Gue bilang gitu kan Oke ah salam kenal juga Terus setelah itu Akhirnya kita ngobrol bentar Ngobrol-ngobrol bentar gitu kan Karena di depan gue Ada 2 oke Ya Yang satu Kayak Chinese Putih Bersih Yang satu sih biasa aja Sebenernya Yaudah akhirnya gue langsung Mulai beraksi Bikin mereka tuh kayak Kayak nak diem kali ya Akhirnya gue langsung Lepas Kaos Dan di depan mereka Gue dalam keadaan kayak gini Gue langsung rebahan deh Pas rebahan Tiba-tiba si anak yang putih ini Udah mulai Duluan Mengampiri gue Dan dia Sama gue Dan temen yang satunya lagi Dia liatin aja Gitu kan Karena gue gak enak Gue langsung bilang ke dia Sini gabu Gak apa-apa kok Gitu kan Bener nih Gak apa-apa Terus Pas dia bilang gitu Si temennya yang putih ini Bilang Ya gak apa-apa Ayo kita main bertiga aja Katanya Setelah kayak gitu Yaudah Dia pun mengampiri gue Dan akhirnya Mereka berdua Diam Di Di sebelah sisi kanan Dan kiri gue Dan mereka mulai Memainkannya Gue serasa raja banget Waktu itu guys Jadi gue bener-bener Dibikin kayak Apa yang namanya ya Dibikin kayak Nyaman banget gitu Sebelah kanan Yang putih Sebelah kiri Dia yang temennya Gitu kan Lama-kelamaan Kita langsung Terbawa suasana Terus gue pun Mulai melepaskan Semuanya Sampai pool Dan mereka juga Berdua sama Melihat gue Dalam keadaan pool Mereka akhirnya Berbut karaoke Berbut karaoke Dalam artian Gue di karaoke Sama dua orang gitu loh Jadi mereka saling rebutan Ya gue sih Enjoy aja Menikmati Keadaan kayak gitu Setelah kelar Akhirnya yang si putih ini Dia Ke area atas Dan yang temennya Masih di area bawah Jadi Mereka berdua Bagi tugas lah gitu ya Dan Sumpah Waktu itu Gue seneng banget sih Digituin sama mereka Setelah gue udah Dibikin enjoy Dan relax sama mereka Akhirnya sekarang Gue mau Ngelakuin itu Sama salah satu Dulu diantara mereka Dan gue putusin Maka itu Gue main Pertama kali Sama yang putih ini Gue gak pake Pemanasan ke dia ya Jadi ketika Udah kelar mereka Gituin gue Gue langsung To the point Dan gue langsung Main pool Sama yang putih dulu Ketika gue Main pool Sama yang putih Temennya Di samping gue Dia ngeliatin Sambil Sambil Gue ngelakuin Sama yang putih Gue sambil Sama temennya Setelah beberapa saat Ternyata yang putih ini Mungkin gak tau Kenapa kali ya Dia Kayak Cepet banget gitu Gak tahan lama Baru beberapa saat Gue mainin Baru juga Dua gaya Lama kemudian Dia kayak Kayak gimana sih Ekspresif banget Ternyata gue kira Mau ngapain Eh Dia malah Tumpah duluan Jadi ketika Di gaya yang kedua ini Dia tumpah duluan Dan secara Langsungnya Dia kalah gitu Tapi dia seneng Kayaknya Soalnya udah Langsung Tumpah dan kalah Tanpa diapa-apain sih Gue Setelah kelar Sama yang putih ini Gue langsung Pindah sama temennya Jadi gue lanjutin Sama dia Yang memang cukup Lumayan lama Karena sama yang temennya ini Gue sampai Empat gaya gitu ya Dan Sangat Enjoy juga sih Dia bisa ngembangin gue Gitu loh guys Gue langsung Pindah gaya satu Gaya dua Gaya tiga Dan gaya keempat Karena gue udah Nggak kuat Akhirnya gue pun Kalah Di gaya yang keempat Dan dia pun juga kalah So Setelah itu yaudah Harus udah gue Bikin mereka semua Kesenengan Dan happy Malam hari itu Karena waktu itu kan Kondisinya gue juga Punya kamar ya Jadi gak Gue gak mungkin Lama-lama disana Setelah beres Setelah Plong Setelah Nyaman dan enak Ya gue pamit Gitu Gue langsung menuju Kamar gue Malam hari itu Gue say thanks Mereka berdua Mereka juga happy Yaudah Akhirnya gue pamit Yang pasti Semoga terhibur ya Dengan video Cerita pengalaman gue Kali ini guys Oke Thank you for watching See you next time Sampai